. Kapolsek Tanah Jawa tindak lanjuti laporan warga dan pemberitaan online adanya Judy Gelper di dua lokasi. . Kegiatan malam ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari adanya pemberitaan dari salah satu media online atas adanya warung yang diduga. . Ya, kami sudah melakukan pengecekan langsung ke beberapa warung di antaranya warung kopi milik Marga Sihombing di Simpang Pancur, Nagori Tanjung Pasir kecamatan Tanah Jawa, dan warung milik Marga Siadari di Huta Siranga-Ranga Nagori Jawa Tongah kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun. Dan berdasarkan fakta di lapangan tidak kita temukan kegiatan permainan perjudian gelper dan juga tidak dijumpai meja ikan-ikannya. Dan pemilik warung atau kedai mengakui bahwa mereka sudah tidak beraktifitas dan tutup tujuh hari yang lalu, ungkap Kapolsek. Masih lanjut Kapolsek, kepada pemilik warung kami juga menghimbau dan sampaikan agar jangan sekali-kali melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan menyediakan arena perjudian gelper, karena kami dari Polsek Tanah Jawa akan menindak tegas pelaku apabila kedapatan melakukan perjudian, termasuk pelaku perjudian jenis yang lainnya, tegas kompol Mansen Nainggolan SHMSI. Kami berharap masyarakat untuk proaktif dengan segera melaporkan kepada kami, apabila ditemukan tindakan yang melanggar hukum termasuk adanya perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tanah Jawa, jelas Kapolsek menutup keterangannya. Setelah menyeser di kedua lokasi selesai kemudian Kapolsek bersama tim Reskrim dan Awak Media meninggalkan lokasi yang dikabarkan tempat permainan judi jenis gelper, kegiatan berlangsung dengan aman dan baik dan cuaca cerah sampai akhir kegiatan, dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Sab Muhardi melaporkan. Terima kasih telah menonton!